. Ribuan umat lintas agama di Kabupaten ND, mengikuti tahbisan Monsinyur Paulus Budi Kleden, SVD sebagai Uskup Agung ND, Kamis, 22 Agustus 2024 pagi. Perayaan Ekaristi Tahbisan Monsinyur Paulus Budi Kleden, SVD berlangsung di Gereja Katedral ND. Tidak hanya memadati bagian dalam gereja, umat juga memenuhi halaman gereja dan jalan-jalan di sekitar Gereja Katedral ND. Umat datang dari berbagai daerah di Pulau Flores, khususnya dari tiga wilayah Kevikepan di bawah Keuskupan Agung ND, yakni Kevikepan Bajawa, Kevikepan Embai, dan Kevikepan ND. Bahkan, beberapa umat mengenakan pakaian adat masing-masing. Perayaan Ekaristi Tahbisan Uskup Keuskupan Agung ND ini dipimpin langsung oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Pioppo. Hadir mendampingi dubes Vatikan adalah Kardinal Indonesia, Monsinyur Ignatius Kardinal Suhario, dan Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Bujamin. Berdasarkan pantauan melalui siaran langsung dari Komisi Sosial Keuskupan Agung ND, puluhan uskup dari dalam dan luar negeri juga hadir dalam peristiwa ini. Acara ini menjadi momen bersejarah bagi umat katolik di ND dan juga seluruh Pulau Flores. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!